Nah ada yang menarik Bapak Ibu ya mulai hari ini Kami akan berikan lagi giveaway part 2 Jadi kami akan memberikan giveaway dalam rangka 290.000 subscriber Yang sudah bergabung di channel ini Kami ucapkan terima kasih oleh karenanya kami akan berikan hadiah kecil atau giveaway Caranya mudah Jadi kami akan memilih 2 orang yang beruntung Mendapatkan rupiah 290.000 rupiah Dengan cara memberikan like dan aktif berdiskusi di kolom komentar setiap video kami Serta pastikan Bapak Ibu share video ini atau video-video kami Entah ke grup WA sekolahnya atau ke grup-grup guru di sekolahnya Bapak Ibu Itu saja caranya Semoga Bapak Ibu termasuk yang beruntung Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru yang terhormat Balik lagi di channel guru abad 11 media informasi dan edukasi Nah Bapak Ibu di video kali ini Kami akan membahas Jadi ini bukan prank lagi Karena kemarin Banyak yang rekan-rekan guru membahasakan prank ya Meskipun sebenarnya bukan prank Tapi itu kesalahan sistem Terkait TW3 Jadi per hari ini sudah banyak rekan-rekan guru yang Itu sudah terbit SKTPnya Bapak Ibu Dengan demikian tanggal pencerahan otomatis semakin dekat Nah Salah satu cara ngecek bahwasannya ini SKTP TW3, TW4 Dengan kata lain bukan prank Yang dibahasakan oleh rekan-rekan beberapa hari yang lalu Karena sudah terbit SKTP tiba-tiba tidak valid ya Salah satu cara ngeceknya lihat di pojok kiri atas sini Bapak Ibu Nah disini tertulis semester 2 2023 Semester 2 2023 ini menunjukkan bahwasannya ini Sudah cocok untuk triwulan 3 dan 4 Karena triwulan 3 dan 4 itu Bapak Ibu masuk di semester 2 Ini yang perlu diluruskan juga Banyak yang keliru memahami Menganggap sekarang masih semester 1 Karena proses pembelajaran memang masih di semester ganjil Semester 1 Bapak Ibu Tapi ini berbeda hitungannya dengan SKTP SKTP itu berhitung 1 bulan Januari sampai Juni itu semester 1 Kalau Juli sampai Desember di tunjuan profesi itu semester 2 Bapak Ibu Nah jadi tampilannya seperti ini ya Untuk triwulan 3 SKTP semester 2 Kalau yang kemarin ini kan nampak nih Kemarin yang tampilannya semester 1 Nah jadi Bapak Ibu ketika masih tiba-tiba muncul SKTP-nya Belum melakukan pengajuan di dinas tiba-tiba muncul SKTP Cek dulu di sepojok kirip Besar kemungkinan tertulis di situ semester 1 Itu menunjukkan bahwasannya itu bukan SKTP terbaru Bapak Ibu Itu adalah SKTP masih triwulan 1 dan 2 Ya itu yang perlu dibedakan Nah selanjutnya Kami akan menyampaikan juga ini keluhan atau pertanyaan dari rekan-rekan guru Masalah yang dihadapi Bapak Ibu izin arahannya Adakah yang sama permasalahan dengan saya Info GTK Serdik saya tidak muncul Ini persoalan dihadapi oleh sahabat kita Rekan guru Saudara-saudara kita Info GTK-nya Serdiknya tidak terbaca Nah ternyata persoalan ini dihadapi oleh juga beberapa guru di seluruh Indonesia Cukup banyak guru Banyak persoalan termasuk Serdiknya tidak terbaca Ada beberapa hal yang rekan-rekan guru lakukan Dan itu terbukti ampuh Salah satunya dengan mengklik perbaharui di Info GTK Di pojok kanan atas Bapak Ibu Ini kalau dibuka di laptop tampilannya seperti ini Ini kami lingkari Ada tombol perbaharui Silahkan diklik situ Bapak Ibu Ini rekomendasi solusi dari teman-teman Dia yang menghadapi persoalan seperti ini Ada juga yang mencoba membuka Info GTK-nya di laptop Jadi coba buka Info GTK-nya Bapak Ibu di laptop Beberapa rekan-rekan guru itu Yang tadinya tampilannya bermasalah ya Seperti ini tidak terbaca validasinya Ketika dibuka di laptop itu sudah terbaca Dan bisa juga tetap di HP Tapi harus clean history dulu Jadi Bapak Ibu buka Chrome-nya atau Mozilla-nya Lalu klik clean history ya Di bagian Mozilla atau Chrome-nya itu Bapak Ibu Tapi rekomendasi kami coba buka di laptop dulu Info GTK-nya Kalau belum muncul coba klik pembaharuan Seperti itu Berdasarkan informasi Dari teman-teman yang menghadapi persoalan seperti ini Bapak Ibu Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu Perlu di cek baik-baik Ketika SKTP-nya sudah terbik Pastikan tertulis semester 2 Di pojok kiri atas Bukan tertulis semester 1 Seperti ini Bapak Ibu Karena itu bisa menjadi persoalan juga Kalau tetap semester 1 berarti Masih terbaca SKTP Januari sampai Juni Seperti itu Demikian pembahasan kita hari ini Selamat untuk yang sudah terbit SKTP-nya Tetap semangat untuk yang belum Atau terutama yang belum valid Barangkali bisa dicantumkan di kolom komentar Apa permasalahannya Nanti di video berikutnya bisa kita bahas Solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan Untuk memperbaiki persoalan-persoalan di Info GTK Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Terima kasih